Intro Menjaga pola hidup sehat menjadi elemen penting di masa pandemi corona yang belum berakhir ini. Acara yang juga menyemarakan peringatan harlah ke-22 partai kebangkitan bangsa ini dihadiri Gus Ami, Ketua Umum DPPPKB, Pimpinan MPRI Gus Jazil, Menaker Ida Fauziah, Sekjen DPPPKB Cak Udin, serta Komunitas Sepeda Sejabur Tabek. Intro Menjagaan fun bike seluruh Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Yes! Tepuk tangannya mana? Intro Acara sepeda santai ini tidak dilakukan besar-besaran lantaran lebih mengutamakan protokol kesehatan. Acara ini juga diisi pembagian sejumlah door price bagi peserta, termasuk paket sembako kepada beberapa komunitas sepeda yang hadir. Agenda hari ini sebenarnya acaranya Gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi yang perlu ditonjolkan, hari ini kan masyarakat kita takut, khawatir dengan pandemi. Makanya kita adakan GOES ini untuk, apa ya, agar semangat, optimisme itu tetap ada. Meskipun memang harus pandemi, kita lakukan semua dengan protokol COVID. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya optimisme, ini kuartal ekonomi tiga ke depan ini juga bermasalah. Utamanya buat anak-anak muda, tidak boleh kehilangan kreativitas di tengah pandemi ini, termasuk juga menjaga kesehatan. Salah satunya lewat GOES. Ketua Umum Garda Bangsa Tomi Kurniawan mengatakan, sangat gembira dengan partisipasi dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat yang ingin ikut serta. Kami mewakili pengurus DKN Garda Bangsa berterima kasih sekali atas antusiasme pada acara kami. Ini menunjukkan Garda Bangsa organisasi pemuda yang diperhatikan publik. Guys, selesai sudah. Karena Bangsa, muat baik Indonesia, Alhamdulillah banyak partisipasinya. Terima kasih. Terima kasih buat CEP aja nih, bro, yang mendukung acara hari ini. Yang pasti buat Mus Ami, MPP, PKP, Pak Jadil, WPR, Jakobja. Bermatisipasi untuk bersukseskan. Dan yang paling utama, terima kasih kepada Wakil Ketua MPR. Jangan disini, 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 disini. Nah, ini dia. Garda Bangsa, hebat. Oke, sampai ketemu lagi di event Garda Bangsa berikutnya. Daaah! Maju bersama Maju bersama